Ya, Bapak Bersa, minyak kita langka sementara harga beras di pasar tradisional Banjarnegara terpantau naik jelang bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan, harga beras di pasar tradisional Banjarnegara Jawa Tengah merangkak naik. Kenaikan ini terjadi pada semua jenis beras dengan kenaikan sekitar 1000 hingga 2000 rupiah per kilogram. Kenaikan beras ini memberatkan pembeli. Mengalami kenaikan, Bu. Terus, Bu. Memberatkan nggak, Bu? Dirasakan gimana, Bu, Ibu? Ya, jenis, cara kulan yang badannya berat sangat lah. Berat, kaya? Gek, emang bulan nanti yang kontrak, loh. Badan, ya jenis beratnya banget. Kepinginnya gimana, Bu, kepinginnya, Bu? Ya, jenisnya masih berat, gek. Harga stabil, ya, Bu? Stabil, gek. Jenis, ya, kulan nanti yang tumbasnya rasanya beratnya pukul. Naiknya beras ini membuat pembelian beras berkurang. Akibatnya, omset pedagang menurun sekitar 40 persen. Dulu misalnya beli satu karung, sekarang paling cuma 15 kilo. Karena satu karungnya 25 kilo, sekarang berkurang. Jadi paling 15 kilo. Mas beras cempat yang dulu berapa, sekarang berapa, si Herang? Berapa, sekarang berapa? Kalau cempat yang dulunya 10 ribu, sekarang sampai 11.500, 12 ribu. Kalau si Herang, sekarang sampai 12.500. Dulunya kurangnya 11.500. Sementara untuk beras premium, kenaikannya tak sebesar beras jenis lain, yaitu sekitar 800 rupiah. Pujud, Andrias Tanto, Bajar Negara, Jawa Tengah.